Komisi Pemilihan Umum akan segera membuka pendaftaran untuk Kelompok Penyelenggara Pembangunan Suara atau KPPS untuk Pilkada 2024. Pendaftaran akan berlangsung selama 12 hari, mulai 17 hingga 28 September 2024. KPPS nantinya akan bertugas selama kurang lebih satu bulan, terhitung mulai November hingga Desember 2024. Calon anggota KPPS harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti berusia minimal 17 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak tercatat dalam sistem informasi partai politik atau SIPOL, ataupun berafiliasi dengan partai politik. Khusus bagi calon pendaftar di Kota Palopo, syarat tambahan adalah berdomisi lidi Palopo. Komisioner KPU Kota Palopo, Abbas Johan, menjelaskan bahwa tidak ada perubahan jumlah KPPS dari pemilu sebelumnya. Setiap TPS akan diisi oleh 7 anggota KPPS. Di Kota Palopo sendiri tercatat 260 TPS yang tersebar di 9 kecamatan, sehingga total anggota KPPS yang dibutuhkan mencapai 1.820 orang. Selain KPPS, setiap TPS akan dilengkapi dengan 2 anggota linmas yang disiapkan oleh pemerintah kota melalui KES Bankpol dan Satpol PP yang bertugas menjaga ketertiban TPS. Terkait honorarium bagi anggota KPPS, Abbas menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari KPURI. Tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan dari pemilu. Jadi setiap TPS itu sudah ada 7 orang kita siapkan untuk penerimaan pendaftaran KPPS itu 7 orang setiap TPS. Nah sekarang TPS kita ini di Palopo ada 260. Dari 260 itu bisa dikali 7, berarti 1.820 kira-kira ya. Untuk honorarium ini kita menunggu dulu dari keputusan KPURI, karena ini informasi awal katanya sudah berbeda dengan pada saat 2019. Nah kita tidak tahu untuk karena apakah berbeda dengan pemilu atau tidak, kita belum tahu. Insya Allah kita akan menunggu keputusan dari KPURI. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nada Gabrielia Surya TV mengabarkan.